Dalam rangka-rangkaian HUD DWP ke-21 tahun tingkat Kabupaten Bandung Barat, pengurus DWP Kesbangpol resmi dikukukan secara virtual online oleh DWP Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SK DWP Kabupaten Bandung Barat No. 42 Tahun 2020, Senin 7 Desember 2020 yang bertempat di gedung Kesbangpol Kompleks Pemkap Bandung Barat. Tahun 2020, Dharma Owanita Persatuan Kesbangpol Masa Bakti 2019-2024 Pengukuhan secara online ini dilaksanakan secara serentak bagi pengurus DWP seluruh perangkat daerah sekabupaten Bandung Barat untuk Masa Bakti tahun 2019-2024. Dalam sambutannya penasehat DWP Kabupaten Bandung Barat, Hacah Yuyun Yuni Sih Umbara mengucapkan selamat kepada OPD-DWP yang baru dilantik, juga mengapresiasi DWP Kabupaten Bandung Barat sehingga jiat ini berjalan dengan lancar. Berikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus DWP Kabupaten Bandung Barat yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan acara pengukuhan DWP OPD si Kabupaten Bandung Barat Masa Bakti 2019-2024. Selaku Ketua DWP Kesbangpol, Desi Jajah bersyukur bahwa pengukuhan pengurus DWP OPD tetap dapat terlaksana di tengah pandemi COVID-19. Dan tentu saja dengan adanya pengukuhan ini, semoga semua anggota DWP bisa lebih kompak dan terjalin tali silaturahmi, baik dengan DWP Kabupaten Bandung Barat, DWP OPD, maupun DWP Kecamatan. Semoga khususnya dan humanita persatuan Kecamatan Bandung Barat menjadi semakin kompak dan dinamis dan umumnya untuk dan humanita persatuan Kabupaten Bandung Barat juga semakin maju, dinamis dan semakin terjalin silaturahmi antar pemurus dengan anggota. Usai pengukuhan, DWP Kesbangpol mengikuti BIMTEK Public Speaking yang dikelar DWP Kabupaten Bandung Barat dengan naras sumber Ibu Hirniki Pahapija dengan tema melalui public speaking dapat menambah wawasan cara berkomunikasi yang baik dan efektif bagi anggota DWP Kabupaten Bandung Barat yang mana BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan percaya diri anggota DWP ketika berbicara di depan publik, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang baik, serta ketika kita presentasi dapat dimengerti dan mendapatkan feedback yang baik. Bapak dan Ibu, ya, dan kalau memang kita ini, kondisi kita yang belum menguasai materi ini membuat kita grogi, berarti apa yang... Kita ketika di depan kemudian itu bukan yang materi yang kita terima, tapi justru blank. Nah, itu mungkin, jadi memang kita sebanyak berhati tentang public speaking. Kurang tahu dan bahwa bisa persatuan yang ke-21. Dari Kompleks Bengkap Bandung Barat, Dudik Kotok, Hadas TV mengabarkan.